Bismillahirrahmanirrahim Dalam kebaikan yang dikerjakan oleh muridnya dan guru itu melaksanakannya, maka guru yang mengajarkannya mendapatkan kebaikan serupa Murid masuk surga? Asal gurunya tidak Setahun terakhir, para murid dan guru harus beraktifitas di tempat yang berbeda Guru mengajar dari rumahnya dan para murid belajar di rumah mereka Guru dijauhkan dari murid, pemenyakitkan Dan murid jauh dari gurunya, orang tua kerepotan Tapi, apa jadinya jika ada guru tanpa murid? Apa mungkin ada murid tanpa guru? Ada guru karena ada murid Sayangi murid sepenuh hati Ruh pendidikan adalah hadirnya sosok guru yang bisa mengajar sepenuh hati Untuk melanjutkan ruh pendidikan, guru harus mendapatkan hati para murid ini Hidupkan pendidikan dengan hati, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan Selamat hari guru Saya Anang, guru SMA Negeri 3 Sukabumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!